Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat welcome back to my channel Oke kembali lagi di video saya Bersama saya Bang Pei Mencari Inspirasi Oke sahabat di video kali ini kita kedatangan sebuah motor Ninja 150 RR New ya disini Nah disini kebetulan kita akan Mengganti kom setir dan kemarin Ini habis tabrakan motornya Habis pulang dari acara Dari Jogja jadi segitiganya Kemarin kena dan kita habis Di fresh ya ininya ini segitiganya Kemarin kita udah di fresh Nah sekarang kita tinggal ke pemasanganannya Nah disini saya akan Menunjukkan cara mengganti kom setir Ninja oke kita Pakai yang lokal ini harganya Cuma Rp70.000 mungkin ya Karena ini merk coba tuh Oke kita buka aja kom lehernya Yang kita butuhkan adalah sebuah palu dan bekas Asok jadi kita tusuk dari bawah Disini Ini yang bagian atas Ini yang bagian bawah Kita udah ambil Nah setelah Si itunya diambil kita bersihkan ya Dilap-lap aja Kotor banget ya Ini kemasukan air atau gimana Lalu kita amplas sedikit ya ini sampingnya Karena tadi ada bekas pukulan ya Nah ini kita buka Kita pasang kesini Nah lalu dengan cara Masukannya itu dengan cara yang Bekas yang ditempel kesini Lalu kita pake Ini namanya Mata obeng sok ya Raya mata kunci sok Kita Kalau misalkan udah bunyi tang 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 Ya itu udah Udah tuh udah mentok ya Nah kalau udah mentok seperti ini Kita tinggal keluarin yang ininya Ini yang bekasnya guys Seperti itu guys Sangat mudah sekali ya Lalu sekarang kita tinggal ke pemasangan yang atas ya Kita masukin Oke masih sama Kita pake yang bekasnya ya Nah ini yang bekasnya Nah kalau udah bunyi tang 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 gitu Berarti udah ya Nah kalau yang atasnya tinggal dikiniin aja Karena ini jaraknya pendek Jadi mudah dicungkil ya Nah guys Jadi untuk yang bagian segitiga ini Sebaiknya dalam posisi seperti ini aja Karena saya kerjanya sendiri Gada yang megangin ya Nah seperti itu Blacker depan Gitu guys Nah kalau kita balik ya ini C27 ya Ini ke C27 shock Nah kita masukin seperti ini Nah setelah Setelah seperti itu Nah lalu kita posisinya Seperti ini ya guys Di Apa Diberdiriin Lalu kita butuh pipa Yang kayak gini nih Ini pipanya lumayan panjang tuh Tuh Lalu kita kesini Lalu kita Tempuk-tempuk disini ya Nah kalau ada bunyi ting-ting Lalu kita masukin ya Nah mantap ya Nah kayak gini guys Nah kalau kita masukin kesini Aduh guys Kalau kita tambahin lagi Stempet Kalau misalkan kurang ya Nah disininya Kalau kurang kita tambahin guys Kemana-mana Stempetnya ya Jadi yang berlebihan itu Emang gak baik guys Nah Jadi Kira-kira secukupnya aja gitu kan Gini guys Masukin Komstirnya nih Satu lagi Yang bagian atas Kalau disini Ada tutup ya Disini ada mur Sampai jumpa Oke Kalau kita kencangin Jadi ngencanginnya juga Jangan terlalu kencang ya guys Asal bisa belok Dan enak aja Terus di Jangan ada bunyi Gutruk-gutruk gitu kan Berarti itu udah Bagus ya Oke guys Nah Ini udah Boardnya pake Yang ini nih Nah Board 10 ya Nah setelah Kabel 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 si kontaknya Kita terpasang Lanjut ke Kabel yang lain ya Jadi jangan ada kabel Yang tertinggal nih Terus pas ya Kalau udah misalkan Udah 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 masuk Kita masukin aja Segitiganya Ini ada Baut disini ya Nah Nah selalu sudah begini Tinggal ke pemasangan Setang Dan Sepakbor Ban Lain sebagainya Sangat mudah Sangat mudah sekali kan Sahabat Oke Kita pemasangan Setang aja Nah disini Setang ya Seperti ini Disini juga Ada setang Sampai jumpa Nah oke Kepunan yang lain aja Setang Ban Sepakbor Sampai jumpa 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 Sampai jumpa